Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antoni Saputra Nah hari ini gue mau menggerbek salah satu hobis yang memang koleksinya gak banyak ada di pasaran menurut gue Dan susah banget cari barang-barang serer seperti yang sekarang ini mau gue gerbek, oke? Oke, apa yang mau kita gerbek? Langsung aja kita ke Bro Albert Halo, sama gue Albert Oke Ya, hobis Oscar Tuh, bisa dilihat nih, Oscar-nya bengis-bengis kan Sebelumnya makasih bro, sudah diperbolehkan untuk melihat-lihat koleksinya Bro Albert Karena ini koleksinya gak banyak ada di pasaran Nah ini koki-koki ini juga mungkin kita bisa banyak lihat di pasaran Tapi untuk yang grade-grade yang agak begini ya susah juga ya Grade-nya menurut gue sih lumayan sih ini Gak memanjang, agak bantet-bantet gitu, agak bagus Gitu sahabat jam vlog Oke, sekarang disini ada apa Bro? Disini gue ada Maru Yellow Sentarung Maru Yellow Sentarung Nah ini ada berapa ekor? Banyak banget Bro Gue sih total itu ada 68 ekor Sebenernya sih lebih, cuma karena kemarinnya kan baru datang Oke Masih gue arah sini ada yang kalah lah, ada yang mati, beberapa Oke Jadi totalnya masih sekitar 68-an ekor 68 ekor? Kurang lebih Banyak banget ya Lagi rame banget cana kayaknya ya Kayaknya sih ya Kayaknya ya Oh baru coba, tapi baru coba aja udah sampai Di atas 50 ekor tuh ya Memang cana ini membawa sebuah perubahan baru dalam memelihara ikan Digebrak-gebrak kacanya, ya kan? Jadi memang cana ini lagi booming nih Karena lagi banyak banget kontesnya ya Bro Lu sendiri ikut kontes gak Bro? Gak, belum Oh, jadi belum ada Mungkin nanti Oh, jadi mungkin ada yang sedang diprogress kali ini ya Dari cana-cananya Kedepannya Kedepannya Oke Kita langsung bahas sesuai apa yang mau gue bahas Dari tadi tuh gue udah gak berhenti melihat Ikan-ikan yang ada di sini Tapi kita bahas dulu tanknya Karena menurut gue Ini tank gak banyak orang yang buat Nah, ini tanknya gede banget Ini itu Ukurannya berapa Bro? Ini yang dulu sih tinggi semeter Ini tinggi semeter? Lebar 70 Lebar ke dalam sana 70 Tingginya semeter Lebarnya? 70 70 Panjang kurang lebih ini semeter 20 Semeter 20 Nah, gue gak pernah nih Lihat yang setinggi begini banget nih Untuk apa setinggi ini Bro? Sebenernya kalau main tinggi begini sih Untuk beberapa jenis ikan itu Progresnya buat main tinggiin dia punya badan Tinggiin badannya? Jadi, untuk Oscar saja kah atau yang lain? Kalau untuk Oscar bisa Yang lain juga bisa Oh, yang lain juga bisa Arrow itu bisa Arrow juga Jadi, lihat deh Ini namanya apa Bro? Itu kalau untuk jenisnya Kita bilangnya sih di Indo ya Bilangnya itu Paris Albinos Layer Paris Albinos Layer Ini boleh ngomong harga gak sih Bro? Supaya penonton-penonton juga tahu bayangannya Range aja lah range Range ya? Iya, range Kalau range ini agak lumayan ya Karena Pedas nih, pedas kayak warnanya nih ya Lumayan pedas Karena memang dari Modelnya juga Layarnya itu gak Seperti yang lokal ya Kemudian ini Ini punya Luar punya sih Nanti kita ada sampel yang Untuk lokalnya punya Oh, lokalnya juga ada Ada Nanti bisa dibandingkan lah Dia punya panjang-panjang finnya Oh, finnya Kalau yang ini tembaga Cuma dia lokal dan Memang dari warna lahir Unik begitu Ini Paris Albino Ini Albino Tiger Ini Albino Tiger Yang Sebelahnya juga Ini Albino Tiger juga Nah Ini tadi tembaga unik Lohan Lohan Apa ini? Agak shot body Atau bonsai lah gitu ya Dibilangnya ya Ini? Silver Dutch Silver Dutch Nah, jadi Mantep nih Tau dong Tank segede ini Tapi isinya Gak banyak Oscarnya Artinya Oscarnya spesial nih Rinsenya Satu per ekornya berapa lah Yang panjang-panjang ini Rambutnya Kurang lebih sih Biasa sih di atas Satu jutaan lah Ini? Dua juta nyampe? Beberapa hampir Wow Jadi satu tank ini aja Kalau di total-total Kurang lebih Kurang lebih Bisa sampai 8-10 juta Kurang lebih ya Kurang lebih Satu tank Sepi 10 juta Tering Asyik Ini bener-bener koleksinya Sultan Kita lanjut ke bawahnya lagi Ini apa bro? Ini Albino Paris semua Ini Albino Paris semua Ini Albino Paris Albino Paris Oke Albino Paris Albino Paris Oke Membedakan disini kan Ini kan bodinya normal ya Ini bodi normal nih Ini dia Agak bengkok Dia punya Tangkel ekor Oke Yang di belakang itu Dia tuh short body Itu short body Untuk yang short body Modal Albino Paris ini Oke Setau saya ya Mungkin saya salah Cuman memang Terbilang jarang Ditemuin sih Dan untuk ukuran yang Udah segini pun juga Saya sih belum pernah Dia Oh Itu menurut pandangan saya Mungkin dari teman-teman yang Udah Dan pernah Kelihat di luar sana Boleh komen Nah ya Ini Oh ya Satu lagi Ini ada yang Tiger hitam Tiger hitam Cuman dia Pangkal ekornya Agak Bengkok Oke Tiger hitam Habis itu ini ada Adly cherry Sama Itu Apa itu Palmas Albino Palmas Senegalus Nah jadi Memang kalau Ikan-ikan spesial Gak boleh rame-rame Takut saling sontok Ini kayaknya Ada perot juga nih Ada perot Jadi mantap nih Sahabat Jamplock Jadi Dulu kalau Sahabat Jamplock Pernah Tahu Ikan-ikan gua Yang di rumah Yang short body Yang buntet-bantet Nah ini Boleh beli dari Bro Albert Jadi itu Langsung boleh cek di Instagram Instagramnya di Sekali lagi SC underscore aquatics SC underscore aquatics Nah itu dulu Gua beli dari Bro Albert Dan sampai sekarang Beli 20 Dan sekarang masih tetap 20 Masih tetap sehat Bagus Dan makin besar Makin Gak sabar Untuk bisa Nanti kita tunjukin deh Besarnya Dari Ikan gua punya Disini juga ada Besarnya Kita lanjut lagi Kesebelah sini Tank selanjutnya Bila lanjut ke tank selanjutnya Bro Ini disini ada apa Ini Calberry Ini Calberry Ini Calberry Ini buat pembesaran nih Buat pembesaran dulu Oke Salah background Harusnya hitam Harusnya hitam ya Lebih keluar dia Lebih keluar warnanya Kalau hitam Nah jadi Ini Pakai Dua pompa Satu Untuk ke top filter Top filternya Kapas Ini apa Ini karang jahe Crystal bio Ini kristal bio disini Ini kristal bio ini Ada batu apungnya juga Batu apung Sama karang jahe Ini bioring Serigading Nah Nah Cahe kali disifon lagi Apa di Oh Filter kuas lagi ya Mau dipakai kapas Atau enggak Ya opcional Tapi Mempengaruhi banget Untuk Kejermihan kan Kalau kristal klos Iya Nah jadi Satu lagi ada Powerhead Untuk arus Fungsinya untuk mereka Berenang lawan arus Terus Habis itu lapar Makan lagi Laper makan lagi Jadi supaya cepat gede Gitu Sahabat Jembrok Kita lanjut lagi Disini Wah rame banget Yang disini Kita mulai dari sini Ini ada Jenis apa ini bro Ini kebetulan semua Satu jenis Tiger hitam Black tiger Oh ini black tiger Cuman memang Disini yang Agak kurang normal lah Postur badannya Posturnya kayak begini Nah itu kurang normal Unik tuh Iya unik Sebenernya ini sih normal Cuman dia posturnya Agak pendek aja badannya Oke Ini normal cuman panjang Ini normal cuman panjang Cuman ada yang Bener-bener black banget Itu ya bro Nah ini Jatuhnya sih Last marking ya Last marking Terus Jadi sebenernya Kalau misalnya Dia markingnya Enggak bocor keluar Oke Jadinya lebih hitam Ya polos Hitam polos Oke Masih belum ada sih Saya nemuin di Pasaran ya Kalau yang hitam polos gitu Oke Terus Ini kita pindah Ke skat selanjutnya Nah ini Masih Jenis apa ini Sama juga bro Cuman ada tembaga doang Oh ada tembaga Nyempil Bengkok di ekornya Bengkok di ekor Bangkok di sini ada Tiger hitam Dia palanya Jenong Jenong Bisa dibilang Jekang bisa dibilang Nyendok juga Nyendok Iya ya Dan matanya Jekang ini Cuman Sebelah Sebelah doang Dari lahir ya Dari lahir Bukan karena berantem Atau kita lukain ya Memang dia dari lahir Tiga bawahnya seperti ini Jadi unik lahir Ini disini Oscarnya Jarang ada yang kita lihat Di pasaran ya bro Oscarnya rata-rata Kalau enggak SB Bulet Dan habis itu Warnanya pedes Gitu Kita lanjut lagi Kita lanjut lagi ke Ini apa ini bro Ini Kaviat Platinum Sama Kaviat Slayer Oh ini Kaviat Platinum Sama Kaviat Slayer Ini dijual juga Dijual Dijual juga Tapi Ini Nantilah Oh belum diposting malah Belum Oke Jadi belum diposting Tapi disini Kalau ada yang udah mau Udah boleh langsung Hajar Nah ini Di sebelahnya lagi Ada apa bro Itu Chop body Yang ini tembaga Chop body tembaga Yang ini Tiger hitam semua Tiger hitam semua Ini tembaga Iya chop body Nah ini Calon-calon Ikan yang di rumah gue Kayak begini nih Sahabat Jemplok Ya kan Kayak gini ya Ini supaya bisa merah Begini dikasih apa ini Sebenernya ini kan Lampung itu gue kan Oke Udah lumayan Udah oran kok Udah naik Dia kan terus mutasi Sampai besar Oh terus mutasi Sampai besar Gue punya Kayaknya belum Sampai segini sih Kayaknya punya lo Masih belum 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 waktunya Untuk naik Naik warna Kayaknya Masih agak lebih kecil Dari pada ini Yang di rumah Sahabat Jemplok Jadi gue gak sabar Untuk gue punya Bisa lihat kayak gini nih Harganya tentunya Akan sangat mahal Lampungnya gue nyalain lagi ya Siap Nah kita lanjut lagi Ke tank selanjutnya Di tank A1 ini ada apa bro Ini semua short body Ini semua short body Jenisnya tiger sama Tembaga Tiger Tembaga Tiger Tiger Ini short bodynya yang sempurna Semua ya Dibilangnya super short body Kalau dia bilang super sih Gak juga ya Maksudnya Saya sih selalu bilangnya sih Short body aja Memang Untuk grade-nya sendiri Kualitasnya sendiri Yang agak lebih di atas Dibanding Rata-rata Jadi memang Grade A short body Mantap Nah kita lanjut lagi Ke tank sebelahnya Ini ada apa bro Tembaga slayer Tembaga slayer Tembaga slayer Kalau Ini dengan yang tadi Di awal itu Yang di tank itu Ini beda Ini Lokal punya sih Oh ini lokal punya Bisa dilihat deh Coba deh Gak panjang Oke Sama warna Gak begitu kontras Dan tentunya Ini gak gitu mahal dong Atau sama aja Gak gitu sih Gak semahal Gak semahal yang tadi Jadi Perbedaannya Sama yang tadi kita Sebutin di awal Ini lokal yang tadi Import Nah itu Import dari mana bro Itu sih Import dari Thailand Import dari Thailand Oh rata-rata Ikan-ikan yang kayak begini Thailand semua ya bro Rata-rata sekarang Thailand semua sih bro Ini tahu saya ya Gitu Hampir semua Jenis ikan yang masuk Kesini sih Kalau untuk yang dari Jenis Umum Atau pari Ya semua Thailand Ini apa ini Sama tembaga bro Sama tembaga Cuman kok Dipisahin begitu Apa ini pair Apa ini Oh enggak Ini gak pair Ini gak pair Kalau cuma memang Kebetulan ini Tinggal satu Nah ini kita balik lagi ke sini Lanjut lagi ke tank selanjutnya Ini ada apa bro Baby short body-nya Baby short body-nya Cuman Untuk grade yang ini Agak Low grade Agak sedikit Kurang lah Low lah Agak low Untuk kriteria saya Karena bisa dilihat Dari bibirnya ini Oh Bibirnya dia Agak Mencong ya Agak bengkok Oke Jadi memang Kalau bro Albert ini Matanya Lebih Kelitih Ketimbang orang kebanyakan Jadi waktu itu Gue sempat punya Yang short body Di jemteng Dia bilang masih Itu bukan termasuk Short body ya bro Nah jadi Katanya yang short body itu Nanti coba lihat Hasilnya dia punya Karena waktu dia bawa Ke rumah itu Belum gede Tapi selalu lihat yang Nanti aja Pas udah gede Baru lu bedain Nah disini Gue datang Dan gue melihat Perbedaannya Nah ini Ini yang gedenya Di tempat gue Ini Yang Kecilnya Dia sama Sama sepertinya Nah nanti Gue punya jadi gedenya Kayak gini Sahabat jam vlog Mantep banget kan Bulet dan high body Bulet High body Habis itu Warnanya Tembaganya Ngeri Ngebloknya ngeri Jadi Disini Ini ada Perot Ini perot Perot Cuman Oh unik ya Ada perot unik Sahabat jam vlog Tuh Lanjut lagi Kesebelahnya Sama Tembagas layer Tembagas layer Nah jadi Disini stoknya Banyak banget ya Tembagas layer Habis itu Ini ada Albino tiger Albino tiger Slayer Nah Ini Gue mau bertanya bro Kenapa Dia sangat Dispesialkan Dan dikhususkan Jadi Nggak terlalu padet Nggak terlalu banyak Satu tank Kenapa tuh bro Sebenernya Gue bikin begini sih Ini bakalan Nanti gue progress Jadi Sebenernya Nantinya mau digabung pun Juga gak masalah Karena pada akhirnya Mungkin beberapa orang Kan pasti akan digabung Oke Cuman kalau Di tempat gue ini Kebanyakan Kalau yang memang Ini silahnya Udah kelihatan Calon-calon lah Oke Calon yang Punya potensi bagus Pasti gue besain Gue progress Oke Jadi Supaya Tidak Terlalu padet Dan saling menyerang Betul Gak sobek-sobek Gitu ya Mantap Mantap Jadi Mantap ini Nah ini Disini ada apa bro Paris Albinos Layer Paris Albinos Layer Oh banyak banget ya Stoknya ya Paris Albinos Layer Banyak banget Stoknya Ini untuk dijual Ini untuk dijual Jadi Kalau sahabat-sahabat Jem Vlog Ini yang biasa berarti ya Ini yang biasa Yang lokal punya Ini yang lokal punya Jadi kalau sahabat-sahabat Jem Vlog Mau yang Kelas Sultan ada Kelas Biasa juga ada Gitu Jadi ini Yang biasanya Kemudian Kita lanjut lagi Kesini Kesini ada apa bro Disini ada Kaviat Rainbow Disini ada Kaviat Rainbow Kaviat Rainbow ini Kecil-kecil Begini Mau dibesarin dulu Atau langsung dijual Kita ini Pembesaran Ini pembesaran Maksudnya Untuk ikan apa ini bro Untuk Kaviat Rainbow Tank mat Tank mat ya Nah jadi ini Ada Kaviat Rainbow Nah nantinya Kita Kalau misalkan Ada waktu lagi Di dalam kesempatan Kita geruduk Farmnya Bro Albert Jadi kalau sahabat-sahabat Jem Vlog Penasaran Oh iya masih ada Satu tank lagi besar Di depan Kita mau lihat Tank satu lagi Nah Sahabat Jem Vlog Kita sudah ada Di depan Tank besarnya Bro Albert nih Disini bagian dari Koleksi lu bro Ya Ini yang bener-bener Gak dijual Yang bener-bener Lukip untuk Entah di Ternak Entah untuk Di koleksi Dan di Ini Sahabat Jem Vlog Ini gue masih agak aneh Ini apa sih Masuknya bro Ini sih sebenarnya Tetap bilangnya sih Albinoparis ya Cuman memang Ini Albinoparis Albinoparis Oke Tapi gak ada marking Memang kalau Junis Paris-Parisan itu Dia gak Tentu keluar marking Gak ada marking Seperti Tiger gitu loh Ini 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 Albino Tiger Ini Albino Tiger Cuman Yang bawaan lahir Seperti ini Oh ini bawaan lahir Seperti ini Nah kalau Ini dibilangnya tadi Paris Albino Ini Albino Tiger Nah ini Albino Tiger itu Di sini Saiz Oscar-nya Besar-besar banget Sahabat Jem Vlog Dan ada satu Oscar Yang memang Dua malah Yang unik Yaitu Kalau sahabat Jem Vlog Main discuss Udah biasa lah Ketemu yang wild Habis itu Main pibas Udah biasa Ketemu yang wild Ternyata di Oscar Juga ada wild Bener Bedanya wild Sama yang biasa Apa bro Kalau wild itu Ini sorry Kebetulan ini Wildnya jenis Columbia Ini Columbia WC Columbia WC Columbia Oke WC Columbia Bener Nah untuk membedakan Istilahnya beda Dari captive breed Tiger kita punya Di sini Oke ya Kalau wild itu Di dorsal ini Ada masih Ini loh Kecil Ini masih belum Keluar semua Karena memang Untuk ukuran segini Oke Memang Saya dulu juga pernah Pegang Kurang gede Pas besarnya Baru full kelihatan Oh itu ada Kayak stripe gitu ya Bener Di dorsalnya Sedangkan Kalau yang captive Breed punya Enggak ada Dan dari segi Postur tubuh Postur tubuh Ada perbedaan gak Ada Lebih jumbo ini Wild Jadi ini sudah Lebih dari Selapak tangan gue Ini ukuran Ber20 Kurang lebih 25 25 Berarti kalau WC itu bisa Mark size Di size berapa Oscar WC Biasa kalau kita Peliharannya Bener-bener Baik ya Kalau yang Ukuran Segini nih Yang lokal kita punya Itu bisa Nyampe 30 Nyampe 30 30 nyampe Kalau peliharannya Bener-bener Wah gede banget ya Kalau untuk WC Pasti lebih dari Karena dulu Disini udah gak ada Si bro Udah laku Udah laku Oke Tadinya ada yang Besar Oh tadi ada yang besar Malah Sebesar Lebih besar dari Si tembaga ini Oh lebih besar Daripada si tembaga ini Ini udah besar banget loh Luar biasa nih Sahabat Jam Vlog Ini Setiap kali gue Konten Setiap kali gue Dapat ilmu baru Setiap kali gue Dapat ilham baru Luar biasa Tadi ya Cuman Kenal Albert ini Lewat Media sosial Jadi gue pesen Barangnya Oh iya Kita juga pernah ketemu Waktu kita buat konten Dagang di Jatinegara Bener Ya kita sempet buat konten Di Jatinegara Kita sempet ketemu Nah Sahabat Jam Vlog Kita mau bahas tentang tanknya Jadi Ukuran tanknya berapa? Ini saya pakai Di ukuran panjang 2 meter Panjang 2 meter? Lebar 70 Tinggi 70 Lebar 70 Tinggi 70 Ini Ada satu Pemahaman Atau ada satu Keyakinan Dengan menggunakan Arus begini Kencang? Sebenarnya sih Kalau untuk pakai Arus model begini ya Oke Kalau kita mau bicara Untuk kelas Di Oscar Oke Sebenarnya dia Habitatnya kan Nggak air kencang Begini Oke Nah cuman Kalau ikan yang masuk ke sini Oke Ini sih Dia kena arus begini ya Pertumbuhannya Pesat Jadi jauh lebih cepat Karena arus Kembali lagi Kita mendapatkan Satu pernyataan Bahwa Arus bisa membantu Mempercepat Pertumbuhan si ikan Jadi grow rate-nya Lebih cepat Karena kan dia Berenang terus Selan arus Otomatis Laper lagi Laper lagi Makan lagi Laper lagi Makan lagi Nah jadi Memang Arus Abis itu Airator Sengaja dibuat gede Nah tapi Ada Menurut gue pribadi Menurut gue pribadi Ada Oh itu Dari sisi plusnya Tadi grow rate-nya Cepat Tapi menurut gue pribadi Ada sisi minusnya Yaitu Dimana Kita punya Airator besar Kita punya Arus besar Sehingga Membuat Gelembungannya Semakin besar Sehingga Membuat Penguapan Sangat cepat Karena kan Gelumbung-gelumbung Buang-buang ke atas Buang-buang ke atas Penguapan di atas Itu sangat cepat Sehingga Air ada di tank Cepat surut Sehingga Sun filter Begitu Chambernya Chamber pompa Di sun filter Akan cepat Tekor airnya Karena penguapan Yang terjadi Besarnya Arus Sudah besu Airator yang besar Itu membuat Cepat tekor Dari si pompa Lalu pake media filter Apa nih bro Ini kan bening Banget nih bro Lantainya juga Buh Kalo gua jalan Di dalam Mungkin gua kepleset Kepleset kali ya Alus banget Dalamnya Gile Ini sih Gua Sipal sih Cuman Pake Pertama Di campur pertama Gua ada Kapas Puking Oke Lalu ada kapas Oh biofoam Biofoam Cuman satu layer Oke Jabmat Jabmat Bawanya Bawanya Oh bawanya Cuman tatakan doang Supaya gak gampang mampet ya Nah habis itu Cender kedua nya Gua pake K1 disini Tapi K1 nya Diputerin ya Di airasi Jadi Jadi dia muter Lebih efektif sih Dia melepaskan Bakteri yang Sudah mati Tapi tetap Bisa jadi rumah bakteri Untuk bakteri si aktifnya Itu ya Dia tetap harus Dia Menciptakan Bakteri Aerob Kan ada Bakteri Anaerob Ada bakteri Aerob Nah ini Tipikal bakteri yang Aerob Menggunakan Aerasi Untuk bertumbuh Nah kemudian Di sebelahnya ini Ada dua Ini juga media Bakteri juga ya Ini sebenarnya sih Batu hiasan bekas Di dalam sini bro Oke Di dasaran Di dasar sini Cuman Menurut gue Agak sedikit mengganggu Untuk Kotoran Oscar Kan gede-gede Jadi Saya angkat Saya pindahkan Untuk jadi media Kebetulan ini kan Dia ada Ronda Ronda Pori-pori Nah di bawahnya Batu hias ini Ada Crystal bio Oh baru dikasih CB Sama di sebelah juga Sini CB Oke Jadi Baru sebelahnya Pompa Buang keluar Jadi overflownya ini Dua kiri dan kanan Langsung dibuang Ke chamber 1 Itu sahabat jenvlog Jadi Tanknya memang Keren banget Besar Jernih Ikannya Mahal-mahal Impian dari semua orang Jadi gitu Sahabat jenvlog Di ujung Dari Konten kita kali ini Jadi Kalau misalkan Sahabat-sahabat jenvlog Ada yang mau Tertarik Adakah Nyangkut Tunggu bentar ya Jadi gini Sahabat jenvlog Di ujung Konten kita kali ini Jadi kalau Sahabat-sahabat jenvlog Ada ketertarikan Tentang Oscar-Oscar Mau tanya-tanya dulu Atau mau beli Oscar Boleh langsung ke Bro Albert IGnya apa bro SC underscore Aquatic SC underscore Aquatic Kemudian ada Facebooknya bro Facebook gue di Albert Albert Nanti kita munculkan Jadi bisa langsung Contact bro Albert Kalau ada yang memang Mau Beli-beli Oscar-nya lah Nanti kalau Kita sudah Ada waktu lagi Bro Albert juga Sudah agak sempat Kita mau Grebek Farm-nya bro Albert Oke sahabat jenvlog Gitu aja Konten kita kali ini Jangan lupa Oh iya Ada yang mau disampaikan Nggak Untuk memeliharaikan Oscar Ke sahabat-sahabat jenvlog Sebenernya sih Nggak ada Hal yang khusus Banget ya Untuk melihara Oscar Gini Oke Karena memang Dari satu ini Oscar-nya bukan Ikan yang Rentan Yang manja Dan rentan lah Oke Dia pun nggak pakai Oksigen pun juga Eh sorry Nggak pakai gelembung Darah pun juga hidup Yang penting Filtrasi jalan Air Boleh lah Jaga Oke Yang penting Filtrasi jalan Tanpa Banyaknya kandungan Oksigen yang terlalu Di dalam air Karena aerator Itu dia juga bisa hidup Gitu Oke Terus ada lagi Pakankah Ada pakan khusus Untuk Oscar-Oskar Gitu bro Nggak ada sih Selama ini Nggak ada Makan tetap Makanan hidup Boleh Pelet boleh Oh Makanan hidup bisa Pelet juga bisa Apapun Karena Tabiat Oscar itu Apapun Dia bisa hantam makan Dia bisa makan Cuman satu sih Yang perlu Diterhatikan itu Jangan terlalu sering kasih Ular Hongkong Ular Jerman Kenapa Matanya nanti Diajar Jadi Popeye Oh Oke Berkabut Bukan berkabut Keluar Agak Bengkak Oke Jadi Bisa diserang Ke mata Karena pakai Ulet-ulet Hongkong Sama itu ya Karena kan Panas Kandungannya Tapi memang itu Berfungsi juga Untuk ke warna Ngejar ke warna Ke balki Sebenarnya Kalau Ke pengemukan Oke Gitu aja Sahabat Jem Vlog Konten kita kali ini Jangan lupa Tetap dukung Jem Vlog Dengan cara subscribe Like dan share Setiap video-video Yang kita buat Supaya semakin banyak lagi Orang-orang yang Tentang Jem Vlog Oke Sahabat Jem Vlog Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye